Asal-usul tanda lahir Apakah di antara teman-teman ada yang memiliki tanda lahir di tubuh? Ada tanda lahir yang letaknya di lengan, di wajah, di kaki, di punggung, dan bagian tubuh yang lainnya. Yuk kita cari tahu mengapa kita bisa memiliki tanda lahir. Sebelum kita cari tahu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Apa itu tanda lahir? Tanda lahir adalah tanda berwarna yang muncul tidak lama setelah seseorang lahir teman-teman. Ternyata ada dua jenis tanda lahir lho. Ada tanda lahir vaskular dan tanda lahir pigment. Kita cari tahu satu persatu yuk. Tanda lahir vaskular Tanda lahir vaskular merupakan tanda lahir yang muncul ketika ada banyak pembuluh darah yang mengumpal di satu tempat. Atau sebuah pembuluh darah merenggang lebih lebar dari biasanya. Ada beberapa tanda lahir vaskular yang umum terjadi, yaitu Part wine stains Tanda lahir ini memiliki warna ungu kemerahan di kulit. Hemangiomas Tanda lahir ini biasanya terlihat timbul di atas kulit dan bentuknya mirip buah stroberi. Stork bites Tanda lahir vaskular yang ini terlihat seperti warna merah pudar atau pink. Nah, apakah tanda lahirmu termasuk tanda lahir vaskular? Sekarang, kita cari tahu jenis tanda lahir lainnya yuk, yaitu tanda lahir pigment. Tanda lahir pigment Umumnya, tanda lahir pigment muncul karena sel melanosid tumbuh bersamaan dalam kelompok. Beberapa tanda lahir pigment yang umum terjadi, misalnya Tai lalat Tanda lahir berupa tai lalat berwarna coklat atau hitam. Bercak monggo Tanda lahir berwarna ungu kebiruan. Titik cafe au lai Tanda lahir ini warnanya mirip kopi yang diberi susu. Itulah jenis-jenis tanda lahir. Ada orang yang memilikinya, dan ada yang tidak. Apakah tanda lahir itu bisa dihilangkan? Pemilik tanda lahir juga ada yang menghilangkan tanda lahir miliknya jika merasa perlu. Namun, kebanyakan tanda lahir tidak membayarkan kesehatan kok, teman-teman. Sebagian besar tanda lahir juga ada yang memudar saat beraja dewasa lho. Di sisi lain, ada juga tanda lahir yang bisa mengalami perubahan dan berisiko menjadi kanker kulit. Jika kondisi itu terjadi, dokter kulit akan memeriksanya dan melakukan prosedur untuk menghilangkannya, yaitu menggunakan terapi laser, operasi, atau pengobatan tertentu. Nah, kalau teman-teman, apakah kamu punya tanda lahir? Kalau punya, ada berapa tanda lahir di tubuhmu? Coba tulis di kolom komentar yuk! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!